Dulu pacaran lama hingga 17 tahun, mantan pacar Jerry yang kini piluh harus punya anak di usia yang tidak lagi muda. Li Qingling, mantan pacar Jerry yang diketahui saat ini sudah berusia 48 tahun. Di usia hampir kepala lima, Li Qingling baru saja melahirkan anak pertamanya. Saat disinggung soal menambah, ngomongan Li Qingling mendadak menangis. Rupanya Li Qingling memutuskan hanya memiliki satu anak saja. Mantan kekasih, pemeran Toming Se ini merasa tak sanggup jika harus hamil di usia nyaris 50 tahun. Berbagai resiko mengerikan membuat nyali artis sekaligus model ini ciut. Seperti diketahui di masa muda, Li Qingling memang menghabiskan waktunya untuk menjalani hubungan tanpa arah dengan Jerry yang. Sulitnya mendapatkan restu, sang ibu membuat hubungan Li Qingling dengan Jerry yang terlunta-lunta hingga 17 tahun lamanya. Li Qingling dan Jerry yang menghabiskan waktu 17 tahun untuk menentukan arah kisah cinta mereka. Namun sayang, takdir tidak berpihak kepada keduanya. Jerry yang dan Li Qingling akhirnya putus. Di tahun 2019, Li Qingling memutuskan menerima pinangan akhirat member Boy Ben Axel. Dari pernikahan itu, Lin langsung dikaruniai buah hati. Saat melahirkan sang anak, usia Lin ternyata sudah hampir 50 tahun. Untuk itulah saat disinggung soal menambah momongan Li Qingling tampak tilung. Lin mengatakan permintaan maaf lantaran dirinya tak bisa jika harus menambah momongan. Hamil di usia 48 tahun membuat Lin ragu dan ketakutan. Sementara itu, keputusan untuk tidak menambah momongan rupanya disetujui sang suami Akira. Akira mengatakan sudah cukup puas meski hanya memiliki satu anak. Ia berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk sang istri dan buah hati tercintanya. Kami sangat puas dengan seorang anak. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk mengurus keluarga saya dan memberikan semua cinta saya kepada anak saya, ungkap Akira. Di kesempatan itu, Lin juga bercerita jika saat ini anaknya sudah semakin tumbuh besar. Meski masih balita, namun putra Lin Qingling sudah setinggi anak umur 4 tahun. Hingga kini baik Lin maupun Akira masih menyembunyikan wajah saya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.